Untuk kedekatan saya sama yang tadi disebutin Memang saya teman-teman dekat sama dia Baik di luar studio gitu Tapi memang kan Dia udah dekat sebagai teman-teman Kalian kan dikenal bersahabat dekat gitu ya Saya ingin tahu pernah gak sih kalian marahan Dan apa yang buat kalian marah satu dengan yang lainnya Itu yang pertama Yang kedua Seberapa jauh sih hubungan kalian dengan cewek yang tadi disebut Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa dulu yang jawab ya? Kalau masalah marah-marahan Kalau aku tipikal orang yang gak Ya apa ya Ya paling jarang marah lah sebenernya Cuman aku tipikal orang yang kakakologa Suka langsung ngomong sebenernya Cuman Pak On pernah ngomong ke aku Kapan enggak anak? Ya waktu kita debat yang berempat Yang terus kamu diamin kita Yang mana? Yang masalah kebagian lagu Kalau gak salah terus Kita kan Aku bilang Itu bagian Bagian yang gini Terus kamu nyak Enggak Ini bagian yang gini Terus kita semuanya bertiga Satu suara Kamu yang beda Terus kamu ngomong Terus nyamin ke depan Sambil main handphone gitu ya Tapi udah kita Apa ya Memang karena udah Berteman gitu loh Namanya udah Ya orang Ada Orang ada Lebih-lebihnya ya Saling memahami aja Yaudah habis itu Langsung maaf-maaf Ada aja maaf ya Tadi aku agak monto Tapi ngomongin langsung Kalau masalah Masalah cewek Masalah cewek Seberapa jauh hubungan ini? Kalau jauh dibilang Aku gak pernah terlalu berharap Jauh-jauh banget Soalnya aku gak pernah berharap Banyak sama orang Terlalu berekspektasi Sama orang Tapi ketika ekspektasi Gak nyampe Aku yang terlalu cewek Jadi aku Lebih kayak Ikhlas ngejalani Kalau ditanya masalah dalemnya Terbilang Lumayan Lumayan jauh lah Barannya udah saling mengenal Keluarga dia Dia juga udah Aku kenal Ya doain aja yang terbaik Oke Oke terima kasih Kalau saya sih gak ada Gak ada masalah apa Belum ada seling sama Gua Terus kalau untuk Kedekatan saya sama Yang tadi disebutin Mas saya teman-teman Sama dia Baik di rumah Di luar studio gitu Tapi memang Kan Ya udah deket Sebagai teman Bener Bener Cuman gitu aja Iya teman deket Teman deket Tapi kan Di hidup saya itu kan Saya sempat Teman-teman Pengen Di pasangan Di Buat Resegmen Di lidah Buat Resegmen Buat saya Cari pasangan Terus Kriteria pasangan saya Pengen Yang berhijab Dan ada Beberapa Peserta Yang berhijab Dan kata Kira-kira Kira-kira Mana yang Kata Kreatif Kira-kira Ini cocok Ini cocok Terus Saya Lebih Kayak Deket Deket Masnya Dalam artian Deket Yang Apa ya Lebih Nyampe aja Sama Berliar Sama 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 Keluarganya Dia ya Sepatah Yang Oh Kan Deketnya Memang Baru-baru Iya Dan Saya memang Deket Wanita Pasar Itu semuanya Iya Norsia 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 juga Iya Oh Oke Terima kasih Itu Kau Waktu keselok itu Kenapa tuh Paul yang kemarin Mampus dia itu Bener keselokan Oh Oh Itu Karena dia Kukuk 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 Waktu itu kan Tanggila sempet Lagunya sempet Pairalkan Di salah satu aplikasi Sampai Kukuk Aku Aduh Viral Sudah Hehehe Terus Lalu Jarom Jalan dulu Dek Terus 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 Waktu itu Aku tuh Terus Menyanyi Terus 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 Ya bukan keselam, jadi kayak... Maksud itu... Mungkin... Oh my god... That is something... Kayak gitu... Tapi bener dong, Waktu kau bawain duit sama Jay... Lagi ekspresi kau, Manta kau... Tidak bohong banget, kau harus dari hati... Oh my god... Guys, kalau ini aja itu emang harus dari hati... Gak boleh... Kan kita cetak-cetak juga di situ... Hahaha... Lalu ya... Semua di situ... Hahaha... Oke, untuk kita lanjutkan dulu... Mbak Eka, silahkan... Ada pertanyaan tadi... Mbak Eka... Ada pertanyaan tadi... Mbak Fatih udah cukup ya? Cukup... Oke, Mbak Eka... Tadi... Silahkan Mbak Eka... Bentar, bentar... Dimuanya lagi menjadi beden... Oh oke... Gue tau... Dan itu mau nanya... Nanti kalian ingin dikenal sebagai... Penyanyi dangdut... Seorang penyanyi dangdut... Atau seorang yang pertain... Kalau seorang yang pertain... Yang ingin kalian rambah lagi lain... Menjadi penyanyi dangdut itu apa? Oke ini aja... Ridwan? Kalau aku... Sendiri... Pastinya... Karena memang awalnya... Kita dari anak kompetisi ya... Pemilihan... Kompetisi di Liga Dangdut Indonesia... Pastinya... Lebih dikenal Ridwan... Anak Liga Dangdut ya... Ridwan Liga Dangdut... Tapi... Kalau untuk... Kedepannya... Aku... Pengen banget... Main film... Alhamdulillah sekarang... Indonesia kan ngasih wadah ke kita ya... Untuk main FTV... Alhamdulillah udah juga udah dapat beberapa judul... Ya... Kita jadikan itu sebagai motivasi kita... Dan sekalian untuk belajar... Belajar acting yang lebih bagus lagi... Insya Allah... Nanti kedepannya mana tau... Ada peluang untuk main film... Aku pengen banget... Yang kedua... Aku juga pengen banget jadi... Kos... Bismillah aja insya Allah... Amin... Kalau? Kalau saya sih... Untuk kedepan... Saya pengen... Ke... Entertainer... Maksudnya... Sebagai... Bukan hanya sebagai penyanyi... Tapi memang... Dari dulu... Memang saya juga... Pengennya bukan hanya penyanyi aja... Dan... Sepertinya... Saya juga punya... Mungkin... Punya bakat... Kayak... Ngelucu apa-apa... Dan... Alhamdulillah... Kan dikaji kesempatan juga... Sama Indonesia... Ada beberapa program di... Indonesia... Kayak... Kau sebaru... Gitu... Walaupun... Walaupun dikuji... Dan itu kayak... Kayak... Apa ya... Apa nggak ancak sendiri... Karena kita dapat ilmu baru... Pengalaman baru ya... Dan itu harus ditempuni... Dan itu memang... Keninginan dari kita masing-masing... Dan Alhamdulillah... Dimutipi sama Indonesia... Jadi... Maksudnya dia... Ngasih wadah... 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 Di... Ngasih wadah... Tentos... Kayaknya... Saya ingat lebih menantikan... Pak Paul... Menjadi seorang komedian... Amin... Emang cocok ya? Cocok nggak? Iya... Nggak cocok... Paul tuh coba jadi PSS... Yang plus... Menjanji dangdut... Ya Allah... Tapi pengen dari komedian juga... Kayaknya lucu... Nggak lucu ya... Oke, makasih baik kita Oke, selamat menikmati lagi Oke, kalau enggak saya mau nanya deh Oke, menurut channel Saolnya nanti kalian juga kasih Dari channel Saolnya yang paling bagus menurut kalian ya Salih siapa? ada nggak mungkin salah satu kalau bagus atau mungkin dari kawalitas semualah kita ngomongin dari sini ya sisi penyanyi cara bernyanyi dan lain-lainnya dari kamu urutin dari nomor kalau menurut aku lebih kayak masing-masing cuman kalau jagoan aku diantara jadi elemen suara itu yang pertama suaranya itu kalau suaranya tinggi main cekoknya juga enggak biasa gitu loh kalau suaranya paling berkarakter Fahul yang saya aku suka lagi Randa juga tapi punya karakter masing-masing tapi kalau untuk ya seluruhannya yang kita percuma yang menurut aku paling bagus Fahul oke kalau Fahul pasti Rituan dong udah ngomongin ya kalau Rituan disini udah gue ngomong Rituan kalau gue mah anaknya kalau dibilang jelek nggak apa-apa dibilang bagus nggak apa-apa tapi kalau untuk koreo aku sombong ya aku yang paling baik kan ada kelebihan nya kan berarti Rituan oke kenapa Rituan mau? karena Rituan itu dia pertama bisa nyanyi terus akhirnya bisa ngedance dan itu maksudnya dia punya kelebihan diantara dua-dua ini dia bisa ngedance secara all out terima kasih